Ex-Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Baraskrim Polri AKBP Arif Rahman Arifin mengaku kaget saat melihat isi rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambol di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu, Brigadier J masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.07 hingga 17.11 waktu Indonesia Barat. Selain itu, rekaman itu tak memperlihatkan adanya baku tembak antara Brigadier J dan Baradae. Saat itu Arif langsung menghubungi Brigjen Hendra Kurniawan dengan suara bergetar dan takut melaporkan fakta soal kematian Brigadier J yang dia lihat dari rekaman CCTV tersebut. Kemudian, Hendra meminta untuk menghadap Verdi Sambol yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propampolri. Hendra melaporkan bahwa Arif telah melihat rekaman CCTV di rumah dinas Sambol. Namun, peristiwa yang tergambar dalam rekaman tersebut berbeda dengan pengakuan Sambol soal baku tembak antara Brigadier J dan Baradae. Saat itu, Sambol menyangkal dan mempertanyakan mengapa Arif dan Hendra tak percaya pada dirinya. Setelahnya Sambol memerintahkan Arif menghapus rekaman CCTV itu. Verdi Sambol sempat menitikan air mata. Setelah itu, Brigjen Hendra lantas membujuk AKBP Arif untuk mempercayai perkataan Sambol. Terima kasih telah menonton!